Inilah solusi jika voucher Wifi hanya bisa login satu buah voucher Wifi di satu perangkat Tapi sebelum lanjut silahkan anda subscribe, like dan juga berkomentar untuk mendukung channel Anton informasi ini Kita lanjut ke tutorialnya Halo teman-teman selamat malam dan jumpa lagi dengan channel youtube Anton informasi yang selalu memberikan tutorial-tutorial dan informasi seputar Wifi, pelafon dan juga listrik Oke pada kesempatan kali ini Anton informasi hadir buat memberikan video tutorial sekaligus informasi buat teman-teman Baik subscriber-subscriber Anton maupun yang belum subscriber ya Kali ini saya akan memberikan video tutorial bagaimana cara mengatasi jika voucher Wifi hanya bisa login satu buah saja pada perangkat access point Ini disebabkan bukan kesalahan perangkat Tetapi ini adalah kesalahan pada saat kita melakukan settingan pada jalur hotspot mikrotik tersebut Biasanya kesalahan jalur hotspot ini itu bisa kita atasi dengan Mengkosongkan Mengkosongkan yaitu menu permake yang ada pada jalur hotspot yang kita aktifkan pada tiap adder mikrotik tersebut ya teman-teman ya Oke sebagai contoh Poucher yang tidak bisa login itu Misalnya anda membuat access point outdoor Kemudian anda menggunakan mikrotik untuk mengontrol semua Trafik Wifi ataupun trafik dari klien Maka Mikrotik yang sudah anda cetak-cetak tersebut Tidak bisa login ke perangkat access point Yang anda gunakan Kalau bisa itu pun hanya satu perangkat Satu voucher saja yang bisa login Ini Mungkin anda sering berpikir ya Kebetulan saya juga pernah ngalamin seperti ini ya Satu voucher hanya bisa login Di dalam satu perangkat Ataupun di dalam perangkat access point Hanya bisa login satu buah voucher saja Sedangkan anda sudah membuat voucher banyak untuk klien Tanpa kita sadari Poucher-poucher tersebut tidak bisa di login ataupun mengakses mikrotik Salah satu juga kesalahnya ada di WDS ya Jika perangkat tersebut belum Men-support WDS Maka kemungkinan besar Poucher tersebut juga tidak bisa masuk Tapi Jika Perangkat tersebut juga sudah support dengan mode WDS Maka kemungkinan besar Maka kemungkinan besar Perangkat tersebut juga Akan Apa namanya Akan menolak Poucher-poucher yang lain untuk login ke dalam Mikrotik tersebut Ini dikarenakan karena mengaktifkan per mic address itu Dikosongkan itu adalah solusi utama Karena mikrotik tersebut akan mendeteksi IP-IP yang Ataupun mic address yang belum kita daftarkan ke mikrotiknya Karena kita sudah mengaktifkan satu buah mic address saja yang bisa login ke mikrotik Jadi Untuk voucher yang tidak bisa login Itu Bisa kita akali seperti ini ya teman-teman Oke Pada aplikasi mikrotik Disini saya menggunakan HP Android untuk membuat tutorialnya Cara mengatasi voucher WIP yang Cuma login satu saja pada perangkat access point Oke Kita buka saja Pada aplikasi mikrotik Kemudian kita login Nah jika sudah ada tampilan seperti ini ya Silahkan klik menu tiga balok yang berada di atas Kemudian silahkan cari menu IP-nya disini menu IP Nah setelah itu silahkan anda klik server silahkan anda perhatikan server Ini kita klik server-nya Ini sudah kelihatan Ada hotspot untuk login voucher yang sudah saya bikin videonya ya Kemudian kita edit saja hotspot yang sudah kita Yang sudah teman-teman buat tersebut yang untuk login voucher ya Silahkan di edit dengan cara jika menggunakan laptop ataupun HP PC Silahkan klik kanan mouse dua kali ya teman-teman Jika menggunakan HP cukup klik satu kali saja seperti ini Kemudian kita kursor kebawah Nah disini anda bisa lihat menu yang perlu kita ubah adalah adres per Mac Nah ini bisa lihat disini kebetulan saya contohkan dua adres per Mac yang bisa login ke voucher Berarti voucher nanti pada perangkat tersebut cuma bisa login dua buah voucher saja Dan jika anda menulis disini satu adres per Mac Maka yang bisa login cuma satu Mac adres saja ataupun satu voucher WiFi saja yang bisa login Karena ini sudah difilter oleh server hotspot dari Mikrotik Makanya jika anda ada voucher teman-teman yang belum tidak bisa login Ataupun jika bisa login cuma bisa satu saja Maka silahkan ubah di adres per Mac seperti ini Bagaimana caranya Dengan klik pensil Kemudian adres per Mac ini dikosongkan Kemudian silahkan tekan OK Kemudian tentang checklist Oke Oke sampai setakat ini Kita sudah membuat Ataupun mengedit Server hotspot pada Mikrotik Supaya kita bisa memasukkan lebih daripada satu voucher Ataupun kita bisa login lebih daripada satu voucher WiFi ya teman-teman ya Karena jika tidak anda merubah Ataupun karena jika kalau anda menulis aktif per Mac pada jalur hotspot tersebut Mengisi dua ataupun satu per Mac adres per Mac maka jumlah yang bisa login voucher pada halaman Homepack Mikrotik Itu sebanyak berapa yang anda tuliskan di adres per Mac Mikrotik tersebut Cara ini bisa juga kita untuk membatasi klien-klien yang lain Misalnya anda memiliki 10 klien yang ingin tergabung ke Mikrotik anda Maka di jalur hotspot tersebut silahkan anda buat Masukkan adres per Mac 10 Jika 20 user silahkan anda aktifkan untuk 20 user per Mac Atau jika ini unlimited atau terbatas silahkan dikosongkan saja Seperti yang barusan setelah saya buat teman-teman ya Oke semoga dipahami Jika ada pertanyaan ataupun kritikan Ataupun yang ingin sharing silahkan tuliskan di kolom komentar ya Oke sampai jumpa pada video tutorial selanjutnya Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam